Intro Marake kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur memaksa para orang tua harus lebih ekstra hati-hati Terlebih lagi dengan munculnya virus hubungan seksual menyimpang seperti lesbian, gay, bisexual, dan transgender atau LGBT Yang akhir-akhir ini cukup meresahkan masyarakat khususnya para orang tua Menanggapi hal itu, Sekolah Menengah Pertama atau SMP Yayasan Perguruan Korp Pribang Indonesia atau YASPORBI Pancoran Jakarta Selatan Menggelar parenting orang tua dan guru untuk mensinergikan pola pendidikan di rumah dan di sekolah Dengan menghadirkan Reni Murni sebagai pembicara yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu Sehingga di daerah jika setiap hari kita disubuhi oleh berbagai macam persoalan anak Bahkan sekarang kita disubuhi hampir tiap hari oleh berita-berita apa Mulai dari apa? Tawuran, kasus bunuh diri, kelecehan seksual Dan sekarang lagi di case, apa yang lagi di case? LGBT, keren banget namanya Dan berbondong-bondong lah orang tua merasa takut ketika masalah ini datang Kalau ada masalah datang baru orang tua berbondong-bondong, aduh gimana? Kepala sekolah SMP Yayasan Perguruan Korpi Susilo Sakti mengatakan Ancaman pada anak saat ini ialah bukan hanya pada kekerasan seksual saja Peredaran bebas narkoba juga turut menjadi momok yang sangat membahayakan pertumbuhan anak sebagai generasi penerus Maka dari itu ia juga berharap kegiatan seperti ini juga dapat dilakukan di sekolah-sekolah lainnya Jadi agenda kita ya memang awal kita bentuk ini dulu, tim kecil disini ya Alhamdulillah kita sudah dapatkan narasumber nanti akan menjadi satu program kita Kedepannya ya mudah-mudahan ini bisa menghambat marahnya LGBT ini ya Pengsum-sum seperti itu, bukan hanya LGBT sebetulnya ya Seperti narkoba juga, apalagi sekarang kan mea ya Masyarakat ekonomi Asia bebas ini, kita tidak bisa tolak Karena itu sebetulnya sumber dari maraknya ya Target kita sebetulnya, jadi tidak hanya diasporbi Jadi tujuan akhir kita bukan hanya diasporbi tapi juga ke sekolah-sekolah lain Dan pada akhirnya ya generasi seluruhnya ya generasi bangsa Indonesia Kegiatan ini pun disambut baik oleh para orang tua wali murid Pasalnya menurut Tuti, yang juga salah satu orang tua wali murid SMP ya, Sporbi menilai Bahwa kegiatan seperti ini sangat penting dilakukan untuk melindungi anak-anak dari hal-hal yang dapat membahayakan jiwanya Sekolah-sekolah lebih terbuka ya Terbuka untuk berjalanan dengan orang tua Untuk melindungi hal-hal yang tidak baik deh Penting-penting banget Karena kan ini kerjasama antara dua pihak ya Antara pihak sekolah dan pihak anda di rumah gitu ya mas ya Terima kasih